Dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung dengan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud Ibu Sri Wahyu Ningsih dan orang tua siswa Seira Maulidina. Selamat sore Ibu-ibu. Selamat sore. Ya terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Ibu Sri dulu ya. Bu Sri kita ingin mengetahui dulu apa kemudian yang menjadi alasan utama sekolah tatap muka harus segera dibuka. Apakah resikonya tidak terlalu besar Bu untuk saat ini? Terima kasih Mas. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bahwa dua alasan utama mengapa pembelajaran tatap muka harus dibuka. Pertama, pemberian vaksin kepada tenaga pendidik sudah merupakan bagian dari prioritas kita. Kedua, sudah cukup lama anak-anak kita melaksanakan belajar dari rumah. Ada capaian-capaian pembelajaran yang memang sejatinya sudah harus kita siapkan, mempersiapkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dari rumah banyak kita temui. Ada hambatan-hambatan di mana sistem pembelajaran anak-anak kita harus menggunakan dua persoalan, utama baik daring maupun luring. Untuk pembelajaran jarak jauh yang melalui daring, ini tentunya hambatan ketersediaan sarana-prasarana juga sangat terbatas, khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Kemudian juga hambatan untuk memberikan fasilitas kunjungan karena harus melikuti pembelajaran jarak jauh secara luring, juga ini merupakan persoalan tersendiri, khususnya untuk jenjang sekolah dasar dan berada di daerah-daerah sulit. Maka alasan inilah yang mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka pada saat saksinasi kepada tenaga pendidik sudah dilakukan. Oke, yang perlu dipastikan seberapa jauh kesiapan sekolah untuk ini Ibu? Karena perlu sosialisasi prokes agar orang tua tidak was-was begitu untuk melepas anaknya kembali ke sekolah dan berinteraksi dengan teman-temannya, dengan tenaga pendidik yang kita tahu kondisinya sampai saat ini masih belum bisa dikatakan cukup aman begitu. Ya, terima kasih Mas. Pandemi COVID-19 saat ini memang sedang mengalami fluktuasi kembali. Pasca libur hari raya yang baru kita hadapi beberapa waktu lalu. Namun pembelajaran tatap muka menjadi sebuah keharusan bila hal-hal yang diperlukan sesuai dengan SKB 4 Menteri sudah terpenuhi. Apa itu? Pertama, sekolah harus siap terhadap pemenuhan standar daftar periksa. Kesiapan sekolah khususnya terhadap sarana-prasarana, cuci tangan pakai sabun. Serta sekolah siap dalam mempersiapkan protokol kesehatan. Standar kesehatan yang memang sudah dituangkan dalam SKB 4 Menteri mulai dari mempersiapkan ritme anak-anak harus belajar di dalam kelas. Pembelajaran tatap muka, menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Dan yang terpenting lagi, sekolah sebagai layanan publik harus dibuka. Mempersiapkan anak-anak kita tidak mengalami learning loss dalam capaian-capaian pembelajaran. Dan yang lebih utama adalah perlunya upaya masif kita bersama, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya kawan-kawan dinas pendidikan sebagai pemegang otonomi pengelolaan pendidikan di masing-masing jenjangnya. Tentunya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, ini perlu dioptimalkan. Mengingat masih banyak orang tua yang memiliki khawatiran cukup tinggi apabila anak-anak kita di masa pandemi ini harus belajar secara tatap muka di sekolah. Namun, sekali lagi, sekolah juga harus mempersiapkan secara maksimal. Dan kawan-kawan dinas pendidikan kabupaten kota juga harus menjalankan fungsi evaluasi pembinaan terhadap kesiapan. Satuan pendidikan dalam pemenuhan daftar periksa. Dan sekolah juga harus terhubung dengan fasilitas layanan kesehatan terdekat. Oke, baik, baik, Ibu Sri. Bila ada terkonfirmasi kejala, demam, atau apapun, gerah dapat dirujuk kepada layanan kesehatan. Oke, baik, Ibu Sri. Saya potong Anda sebentar, saya langsung ke Ibu Seira. Berikan izin kepada putra-putrinya belajar di masa pandemi, tentunya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Oke, Ibu Seira, saya ingin sampaikan ke Anda. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sri ini cukup panjang ya, sampai masih berbicara begitu tidak mendengarkan saya juga memotong pembicaraan ini, terpaksa saya lakukan. Sudah berapa percaya diri Anda melepas anak-anak ke sekolah dengan situasi seperti sekarang? Saya belum percaya diri, Mas. Karena naluri seorang ibu ya, seorang orang tua tentunya, di kondisi pandemi yang masih belum menentu seperti ini, naluri kami, saya sebagai seorang ibu tentunya khawatir. Kemudian saya juga mengikuti berita terkini mengenai COVID-19 bahwa rekomendasi IDI, Iketan Dokter Anak Indonesia, tertanggal 27 April 2021, menyatakan belum merekomendasikan untuk sekolah tatap muka. Karena kondisi pandemi yang masih meningkat, kemudian juga adanya varian baru dari COVID-19 yang dimana di Singapura sendiri mengatakan bahwa kemungkinan varian yang terbaru ini menyerang anak-anak. Kemudian kesiapan sekolah itu sendiri saya belum yakin 100%, itu yang menyebabkan saya belum merasa siap untuk sekolah dibuka kembali ataupun diadakan tatap muka. Oke, di bagian mana? Tadi Ibu Sri panjang sekali menyampaikan bahwa semua progresnya sudah berjalan, aturannya juga sudah ketat begitu, integrasi antara layanan kesehatan dengan sekolah ini juga sudah disiapkan, pengawasannya juga sudah ada. Anda masih belum yakin juga dengan itu? Masih belum yakin karena patokan saya juga masih tergantung pada rekomendasi IDI. Karena kan dokter anak tentunya yang langsung berhadapan ya dengan anak-anak di masa pandemi ini begitu. Terus kesiapan sekolah sendiri, saya inginnya tuh benar-benar pemerintah terkait dengan semua dinas itu ketika sekolah dibuka itu benar-benar yakin. Vaksinasi bukan hanya untuk tenaga pengajar, tapi orang tua siswa pun perlu menurut saya. Karena kalau tidak, tidak akan seimbang. Anak kembali ke orang tuanya, memang di sekolah bertemu dengan guru yang sudah divaksin. Tapi di lingkungan luar kan belum begitu. Oke, kalau dari sisi anak Anda sendiri bagaimana yang Anda, apa namanya, yang Anda terima begitu respon dari mereka? Karena kan beberapa orang tua banyak juga yang mengeluhkan betapa beratnya mengajarkan anak dengan sistem daring seperti sekarang. Maunya bagaimana sebenarnya anak-anak apa ininya, keinginan mereka? Kalau dari anak-anak saya, kebetulan yang satu masih sekolah dasar, yang satu lagi menuju jenjang SMA. Mereka sebenarnya mengikuti saja, karena mereka selalu tanya, bun COVID-nya sudah selesai belum gitu. Jadi saya jelaskan, kondisinya masih belum menentu. Tapi ketika sekolah di rumah, mereka tidak ada masalah. Oke, artinya memang masih ada rasa was-was begitu untuk memastikan... Pastikan anak-anak pun merasa was-was, Mas. Oke, anak pun juga merasa was-was dan menanyakan kepada orang tua kapan COVID- ini selesai. Saya kembali ke Busri, kalau memastikan evaluasi dan pengawasan dari semua perangkat daerah, katakanlah dinas pendidikan, dinas kesehatan. Ini sudah ada kesepakatan tidak? Atau MOU begitu? Jika ditemukan sebuah kasus di sebuah sekolah, bagaimana kemudian koordinasi dan komunikasinya untuk segera menanggulangi kasus ini? Agar tidak tercipta klaster baru. Kita tahu di Pekalongan kemarin, 37 tenaga pendidik juga terkonfirmasi COVID-19 hanya karena tenaga pendidiknya tidak paat dengan prokes. Iya, Mas. Saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Dina. Kekhawatiran yang dirasakan Ibu Dina, Ibu tidak sendiri. Itu makanya ini diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan beberapa regulasi yang sudah disiapkan. Sehingga kekhawatiran untuk sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 ini menjadi harapan kita semua. Kita semua pasti sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Kawan-kawan dinas pendidikan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya, sudah melakukan upaya semaksimal mungkin menindak kelanjuti SKB 4 Menteri. Tentunya dengan dua alasan utama yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri, kekhawatiran akan terjadinya learning loss pada pencapaian pembelajaran, serta kesiapan bahwa pemerintah sudah memfasilitasi pemberian vaksin kepada tenaga pendidik. Tapi sekali lagi, apabila terkonfirmasi di satuan pendidikan terdapat peserta didik maupun gurunya yang tergejala terhadap paparan COVID-19, maka sekolah tersebut harus ditutup kembali untuk beberapa waktu sampai dinyatakan dapat dibuka kembali oleh satgas COVID-19 setempat. Jadi memang regulasinya di SKB 4 Menteri sudah sangat terinci, namun sekali lagi perlu kesiapan kita semua dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Protokol kesehatan menjadi keharusan, tidak dapat ditawar lagi. Dan perilaku perubahan hidup bersih dan sehat ini menjadi kewajiban kita semua, masyarakat khususnya anak-anak kita di sekolah di bawah pengawasan kawan-kawan guru. Oke, Busri saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya. Bicara soal vaksinasi yang Anda sampaikan tadi, targetnya vaksinasi di kota seperti Jakarta mungkin sudah hampir 100% begitu. Tapi di daerah kita tahu, targetnya belum sampai ke sana begitu. Masih banyak sekolah-sekolah yang gurunya sampai sekarang belum divaksin sama sekali. Bagaimana kemudian juga memastikan anak-anak nanti juga akan divaksin? Ini bisa dalam satu bulan ini dikebut? Ya, artinya gini Mas. Yang diutamakan adalah yang telah, yang tenaga pendidiknya telah mendapatkan vaksin. Ada pergeseran dari rencana semula, targetnya memang Juni minggu kedua ini tenaga pendidik sudah selesai divaksin. Tapi karena satu dan lain hal, kita meleset dari jadwal yang kita rencanakan. Dan saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Kesehatan sedang berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa segera menyelesaikan target-target vaksinasi terhadap seluruh tenaga pendidik. Namun sekali lagi, pembelajaran tatap muka diprioritaskan untuk sekolah yang tenaga pendidiknya telah divaksin. Dan sekali lagi, sekolah juga sudah memenuhi standar periksa di bawah pengawasan kawan-kawan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bersama Satgas COVID setempat. Jadi ini masyarakat juga kami harapkan ikut bersama-sama memantau kesiapan Satuan Pendidikan serta memantau jalannya PTM di Satuan Pendidikan. Tentunya ini harus kita laksanakan secara bersama-sama, serentak bergerak, mewujudkan Merdeka Belajar. Masyarakat, pemerintah daerah, Satuan Pendidikan harus bergerak bersama-sama. Kalau saya lagi, masa pandemi ini harus kita lawan dengan gotong royong, mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Karena hanya dengan pendidikan kita bisa mempersiapkan SDM-SDM unggul di masa yang tenaga. Oke, Bu Sri, ya terdengar ideal sekali, tapi memang kalau kondisinya di lapangan tidak seperti itu. Kita pastikan anak-anak di sekolah ini kan mereka bergaul begitu ya. Mereka bertemu dengan teman-teman mereka, bertemu dengan guru mereka, interaksi apalagi sudah lama di rumah terus kembali bertemu. Artinya tidak bisa dibatasi dan dipastikan mereka akan bisa taat begitu dengan apa yang sudah ditetapkan atau progres yang diterapkan. Apalagi kalau untuk anak-anak SD begitu. Saya ke Bu Sierra, gimana Bu dengan situasi seperti ini? Saya juga khawatirnya seperti itu ya Mas, ketika anak-anak sekolah dasar. Jangan kan anak-anak sekolah dasar terkadang kita yang orang dewasa saja suka abai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah gitu. Contohnya anak saya, ketika main keluar memang menggunakan masker. Tapi memang ada salahnya karena mungkin panas ataupun capek, memang ketika masker itu turun pun dia nggak sadar karena sedang lari-lari. Ketika sampai ke rumah juga saya bilang harus cuci tangan. Cuci tangan betul dengan aturan memakai sabun tapi tidak sesuai dengan protokol yang seharusnya. Jadi itu menjadi kekhawatiran terbesar saya karena guru juga tidak mungkin mengawasi beberapa anak langsung kan ketertiban. Lagi anak-anak ketika ditanya sudah cuci tangan? Sudah. Saya khawatirnya di situ sih Mas. Oke, artinya memang belum siap untuk melepas anak-anak ke sekolah. Terakhir saya ke Bu Sri, bagaimana memastikan semua yang Anda sampaikan tadi pengawasannya, integrasi antara kedinasan, dinas pendidikan, dinas kesehatan untuk memastikan bahwa tidak ada aturan prokes yang dilanggar khususnya sekolah-sekolah yang memang diakini sudah aman untuk menggelar sekolah tetap muka? Memang sekali lagi Mas, pembelajaran tetap muka di masa pandemi ini dilakukan secara terbatas. Belum 100% siswa mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan ini pun tentunya dilakukan tidak satu hari dari pagi sampai siang, maksimal 3 jam anak kita belajar di sekolah. Artinya sekali lagi, tentunya protokol kesehatan yang sangat mendasar, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, ini menjadi prioritas. Dan insya Allah dari beberapa sekolah yang memang sudah dilakukan komunikasi, insya Allah sudah siap. Terutama di daerah-daerah yang memang sudah terkonfirmasi pakan zona hijau, kita dorong daerahnya sudah zona hijau, sekolahnya sudah siap terhadap daftar periksa, bapak ibu gurunya sudah divaksin, ini menjadi prioritas yang harus segera melaksanakan pembelajaran tetap muka secara terbatas. Tentunya sekali lagi, perencanaan PTM maupun pengawasan pelaksanaan PTM ini harus dilakukan secara kolaborasi. Semua pihak kita harus turun bersama-sama. Pengawasan mulai dari dinas pendidikan setempat, bekerja sama dengan dinas kesehatan, dengan kawan-kawan Satgas COVID, serta perwakilan orang tua yang diwadahi melalui komite sekolah, perwakilan masyarakat, ini juga mari bersama-sama kita awasi jalannya pembelajaran tetap muka terbatas. Pemerintah tidak akan sanggup tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi semua pihak. Mempersiapkan pembelajaran tetap muka di masa pandemi ini. Kita tahu semua memiliki kekhawatiran yang sama, tapi jangan sampai kekhawatiran ini mengalahkan upaya kita bersama dalam mempersiapkan dengan kita, memiliki karakter yang baik, serta mempersiapkan SDM unggul di masa yang akan datang. Karena hanya melalui pendidikan, kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, loss learning yang kita khawatirkan. Oke, kondisi ideal tersebut kita aminkan dan kepercayaan diri pemerintah ini mudah-mudahan bisa membuat ketidakpercayaan diri orang tua dengan situasi yang belum menentu ini bisa dikomunikasikan dan progresnya bisa disosialisasikan sehingga kemudian bisa menenangkan semua pihak. Terima kasih Ibu Sri dan juga Ibu Syaira sudah berbagi sore ini dengan kita.